oke selanjutnya kita edit untuk bagian atasnya kita beri efek cahaya sebelumnya dibuatkan backgroundnya menjadi warna kehitaman ya dengan menggunakan pen bucket tool klik disini kemudian kalau muncul keterangan seperti ini ya restress the shape oke aja oke kemudian klik lagi ulang nah ini baru warnanya sudah kehitaman kemudian baru kita berikan efek cahayanya klik filter pilih render pilih lens flare dan ini aja sudah cukup ya lens flare aja nih atur posisi cahayanya atur besarnya brightnessnya kemudian klik oke ini contoh efek cahaya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati